Mayang Sari Meski telah puluhan tahun berlalu, cap orang ketiga masih lekat dengan Mayang Sari hingga kini. Pasalnya, Mayang Sari menikah dengan putra mantan Presiden Soeharto, Bambang Triadmojo saat masih berstatus suami hal lima. Hal ini membuat hubungan Mayang Sari dengan keluarga sang suami atau yang akrab di sapa keluarga cendana tak baik. Bahkan, kehadiran Mayang sempat tak diterima oleh keluarga cendana. Kondisi tersebut membuat penyanyi era 90-an ini sering absen dalam acara keluarga. Namun, beberapa tahun belakangan, Mayang Sari terlihat mulai akur dengan saudara iparnya. Kendati demikian, momen kebersamaan dengan keluarga besar Soeharto terbilang langka. Ada alasan tersendiri terkait Mayang Sari jarang hadir di acara keluarga cendana. Lewat potas Maya Estianti, Mayang mengaku canggung ketika bertemu di acara keluarga besar Bambang. Ia merasa tidak berhak, apalagi pernah menutupi pernikahannya selama enam tahun saat Bambang masih bersama halimah. Yuk, simak rangkuman BRLEO.net dari berbagai sumber, potret kebersamaan Mayang Sari dan keluarga cendana yang jarang tersorot. Hampir 23 tahun Mayang Sari menjadi bagian dari keluarga cendana sejak menikah dengan Bambang terihat mojo. Namun, Mayang Sari sempat tak diterima oleh keluarga sang suami. Hal ini, lantaran pernikahan Bambang terihat mojo dan Mayang Sari pun penuh kontroversi. Pasalnya dugaan pelakor, Mayang disebut menjadi kekasih simpanan Bambang terihat mojo saat masih menikah dengan halimah. Seiring berjalannya waktu, kini hubungan Mayang Sari dengan keluarga sang suami tampak sudah lebih cair dan akur. Melalui laman Instagramnya, Mayang Sari beberapa kali memamerkan momen saat berkumpul dengan keluarga cendana. Salah satunya, Mayang Sari terlihat hadir di momen pernikahan anak kedua aresigit, Hario Putra Wibowo, menikahi Dela Putri Anjani pada tahun 2019 lalu. Kehadiran Mayang Sari seolah mengindikasikan jika hubungannya dengan keluarga cendana sudah mulai. Tampil serasi dalam balukan obfit kuning, Mayang tampak akur dengan tutup Soeharto, kakak sulung Bambang. Tidak hanya di momen pernikahan, Mayang Sari beberapa kali hadir di berbagai acara keluarga dari suaminya. Banyak warganet memuji keseresian Mayang Sari dan keluarga sang suami hingga menyebutnya bakakak beradik kandung dengan Titik Soeharto. Mayang Sari kedapatan menghabiskan waktu makan malam bersama anggota keluarga cendana, salah satunya Titik Soeharto. Hubungan Mayang Sari dan saudara-saudara Bambang terlihat baik. Titik Soeharto bahkan hadir di hari ulang tahun Mayang Sari ke-45 pada tahun 2016 lalu. Terima kasih telah menonton!